Cerita novel menantu pewaris dewa obat, ojo lali subscribe sodaraku, gas waewis. Bab 2061. Mobil itu perlahan berhenti. Paman So masih tidak tahan dan membujuknya lagi. Tuan Lin, Tuan Bai benar-benar tidak peduli dengan etiket palsu ini. Anda dapat melakukannya ketika Anda tiba. Lin Mo berbalik dan menjawab. Ini pertama kalinya kamu berkunjung. Pergi dengan tangan kosong selalu merupakan ide yang buruk. Paman, So, tolong tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Petik 2. Dia berjalan keluar dari mobil. Melihat bujukannya tidak membuahkan hasil, So Bo hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Secara umum, generasi tua pada dasarnya menyukai barang antik. Jadi untuk membeli oleh-oleh sembarangan, mobil itu mampir ke pasar barang antik. Karena waktu terbatas, Lin Mo langsung memilih pavilion Tianbao Leyin, toko terbesar di seluruh pasar barang antik. Loteng mengadopsi struktur gaya kuno dengan pagar. Semua bahan bangunan terbuat dari kayu. Meski lotengnya sangat tinggi, seluruh bangunan hanya memiliki tiga lantai. Di bawah atap pintu depan, 12 pohon nanmu emas lurus berdiri dengan tenang. Di atas pintu masuk utama, 5 karakter bertatahkan emas, pavilion Tianbao Leyin, menggantung tinggi. Interior loteng didekorasi dengan mewah. Di bawah lampu kristal yang terang dan besar, penuh kemegahan. Di aula yang luas, berbagai barang antik dan peninggalan budaya terdaftar. Begitu Lin Mo memasuki pintu, manajer tidak jauh dari situ datang. Halo Tuan, selamat datang di pavilion Tianbao Leyin. Nama keluarga saya Wang, Anda bisa memanggil saya manajer Wang. Jika Anda butuh sesuatu, Tuan, saya akan menunjukkannya kepada Anda. Kata Lin Mo dengan santai tanpa tujuan yang jelas. Silakan lewat sini. Setelah mengatakan itu, manajer Wang membawa Lin Mo langsung ke lantai tiga. Lantai ini dianggap sebagai tempat kelas tertinggi di pavilion Tianbao Leyin, dan harga terendah dari semua barang budaya dan rekreasi di dalamnya adalah 100 ribu yuan atau lebih. Manajer Wang telah berkecimpung dalam industri ini selama bertahun-tahun, dan kemampuannya mengamati kata-kata serta emosi telah diasah dengan sempurna. Saat pertama kali melihat Lin Mo, dia tahu bahwa orang ini bukanlah tipe orang yang kekurangan uang. Dan anak muda masa kini, jika mereka tidak sedang memilihkan hadiah untuk orang yang lebih tua, siapa yang akan datang ke tempat ini untuk memilih sesuatu. Memikirkan hal ini, manajer Wang punya rencana rekomendasi. Tuan, teko tanah liat ungu ini adalah set terbaik yang kami miliki. Dan harganya tidak mahal, hanya 360 ribu. Saat dia mengatakan itu, manajer Wang mengenakan sarung tangan sutra putihnya dan mengambil set lengkap teko tanah liat ungu di sampingnya. Bangun! Lin Mo hanya melihatnya sekilas dan melepaskan ide untuk membelinya. Terlalu baru, untuk seorang kakek seperti Tuan Bai. Untuk barang-barang pribadi seperti pot tanah liat ungu dan liontin giyok, yang penting bukan hanya harga atau kualitasnya. Seringkali, itu hanya persahabatan selama bertahun-tahun, seperti bermain dengan kenari. Mungkin tidak bernilai satu sen pun bagi orang lain, tetapi bagi orang tua yang telah membelinya selama lebih dari sepuluh atau beberapa dekade, itu adalah harta yang tidak dapat ditukar dengan seribu dolar. Walaupun tokonya besar, tapi barangnya banyak. Tapi hanya ada sedikit orang yang benar-benar disukai Lin Mo. Saya mengambil sepasang botol seladon emas dan satu set pena dan tinta. Perjalanan ini dianggap selesai. Tepat ketika dia hendak turun. Dari sudut matanya, sekilas dia melihat lukisan di dinding. Apakah kamu ingin membeli ini? Lin Mo bertanya sambil menunjuk ke lukisan itu. Di sampingnya, mata manajer uang tiba-tiba berbinar, lalu dia segera menyembunyikannya kembali. Lukisan ini, untuk hiasan di toko kami dan tidak untuk dijual. Setelah ragu-ragu beberapa saat, lanjutnya. Tapi pak, kalau bapak memang suka, kami sanggup menanggung sakitnya dan berpisah dengannya. Bagaimanapun pelanggannya adalah Tuhan. Petik 2, dengan gamblang ia mengungkapkan ekspresi wajahnya yang sulit berpisah dengan barang yang dicintainya. Tentu saja, tanda tidak untuk dijual yang tergantung di sudut gulungan juga membenarkan kata-kata manajer uang. Lagi pula, dia membeli gambar dua burung walet di kolam mata air, ini dengan tangannya sendiri. Meski palsu yang dibeli dari warung pinggir jalan seharga 500 yuan, tingkat simulasinya memang sangat tinggi. Sejak Lin Mo menginterogasi gulungan ini, manajer uang telah memberinya tanda seekor domba kecil yang gemuk. Wei Qingming, seorang pelukis terkenal di akhir dinasti Wei. Kahlian melukisnya begitu luar biasa bahkan Kaisar pada saat itu berkali-kali mengunjunginya secara langsung untuk mengajaknya melukis. Pada saat yang sama, ia diberi nama keluarga nasional, Wei, oleh Kaisar, dan reputasinya tidak ada bandingannya. Karya agungnya, pemandangan Four Seasons, dijuluki Saga of Scenery, oleh generasi selanjutnya. Lukisan tersebut menggambarkan tempat tinggal peri dan pemandangannya menyerupai postur peri. Dia berbicara tentang Wei Qingming. Satu-satunya yang disayangkan adalah gambar pemandangan empat musim sepertinya telah hilang. Di pasar saat ini, apalagi melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kalaupun disimak, jarang sekali Anda mendengar berita tentang keempat lukisan asli ini. Ada banyak sekali barang palsu. Lin Mo tidak menyangka akan melihat karya asli Wei Jingsheng di pavilion Tian Bao Leyin. Terlebih lagi, manajer Wang jelas tidak mengetahui situasi gulungan ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin gulungan yang tak ternilai harganya bisa digantung begitu saja di dinding aula. Pikirkan ini, Lin Mo tidak lagi ragu-ragu dan mengangguk. Terima kasih banyak, manajer Wang, karena telah menahan rasa sakitnya. Mari kita tentukan harganya. Petik 2 Setelah mengatakan ini, Lin Mo melihat gulungan itu lagi. Meski dia bukanlah orang yang pandai menggambar. Namun ia masih menangkap pesona kuno yang samar-samar dalam, gambar dua burung walet di kolam mata air. Atau mungkin tertangkap oleh senjata ajaib Taya yang sedikit gemetar di tangannya. Manajer Wang melihat Lin Mo sepertinya sangat tertarik dengan lukisan ini. Dan yang terpenting pemuda ini masih pemula di bidang barang antik. Seekor domba kecil gemuk yang putih dan bersih. Setelah berpikir cepat, singa itu membuka mulutnya. Rp250.000 Setelah mengutip harganya, dia menatap pemuda di depannya dan sedikit mengernyit. Manajer Wang diam-diam merasa meremehkan sejenak. Haha, temperamennya terlihat luar biasa. Tanpa diduga, dia adalah pria yang tangguh dan tidak mau mengambil tindakan demi 250.000 yuan. Ia bimbang dan tidak memiliki ketegasan seperti orang kaya. Tentu saja, inilah yang dia pikirkan. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk menyembeli domba gemuk. Pikirkan ini. Manajer Wang mengalihkan pandangannya, lalu berpura-pura menjadi misterius dan mendekati Lin Mo. Tuan, saya baru saja memberi tahu Anda karena Anda baik dan ingin berteman dengan Anda. Anda harus tahu bahwa gulungan ini belum diautentikasi sebagai peninggalan budaya. Petik 2.2 Jika diidentifikasi sebagai karya asli Wei Jing Sheng, itu harta yang tak ternilai harganya. Jika Anda bertaruh 250 ribu, itu asli atau palsu? Ada. Kemungkinan 50% saya tidak punya uang, kalau tidak saya akan membelinya sendiri. Bilang begitu. Faktanya, manajer Wang sudah mulai mengutuk secara diam-diam. Menilai Palu, produk pedagang kaki lima yang terdiri dari 500 pasang, dan menghabiskan ribuan dolar untuk mengautentikasi teks-teks kuno. Tidak ada orang yang tidak punya otak yang bisa melakukan ini. Kata-kata itu jatuh. Lin Mo menatap manajer Wang dengan heran. Dalam hal mempromosikan teknologi dan menggantikan teknologi konseptual, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Tentu saja, Lin Mo tahu gulungan ini luar biasa. Untuk mengambil langkah mundur, meskipun benda tersebut tidak asli. Namun jika mengandung pesona kuno, itu bukanlah barang biasa yang bisa dibeli dengan 250 ribu yuan. Tentu saja, untuk berjaga-jaga, manajer Wang melihat masalahnya. Lin Mo kemudian dengan sengaja terlihat malu. Manajer Wang, bukankah harganya agak terlalu tinggi? Baiklah, 200 ribu, saya bersedia bertaruh. Di sisi berlawanan, wajah manajer Wang berubah pada awalnya. Ini, aku tidak bisa menawar sepertimu. Kami tidak bisa menjualnya. Petik 2 Lin Mo melirik ke pihak lain dengan acuh tak acuh, mengangkat kakinya dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Hei, tunggu-tunggu. Pak, anggap saja sebagai teman. Kami menjualnya. Petik 2 Sampai saat ini, baik pembeli maupun penjual menunjukkan senyuman penuh pengertian. Saat para master bersaing satu sama lain, gerakan mereka berakibat fatal. Tentu saja, sapaan Rama bergema di benak mereka berdua dengan nada menghina dan konyol bip. Begitu saja, kesepakatan bahagia akan segera tercapai. Yang tidak mereka sadari adalah, pada saat ini, sesosok tubuh sedang berdiri di tangga. Matanya menatap tajam ke arah Lin Mo, menunjukkan kebencian yang tak ada habisnya. Karena wanita tua dari keluarga Bai, ulang tahunnya akan segera tiba. Sebagai anak baptisnya, Lei Saoting tentu saja harus mempersiapkan diri dengan baik. Untuk memilih beberapa hadiah ulang tahun, dia datang ke properti utama keluarga Lei, Pavilion Tian Bao Lei Yin. Namun, saya tidak menyangka bahwa dunia ini begitu kecil sehingga saya dapat melihat musuh-musuh saya di properti saya sendiri. Tunggu sebentar. Setelah Lei Saoting mendekat, dia pertama kali menatap Lin Mo dengan tatapan bangga. Kami tidak akan menjual lukisan ini. Musuh secara alami sangat cemburu ketika mereka bertemu. Sekarang kesempatannya sudah langka, tentunya kita harus membuat pihak lain jijik. Kenapa? Kamu mencoba menindas pelanggan. Lin Mo bahkan tidak memikirkannya. Dia secara acak menemukan sebuah toko barang antik, dan ternyata itu adalah milik keluarga Lei mereka. Yang lebih disayangkan lagi adalah dia juga bertemu dengan Lei Saoting. Lei Saoting melihat penampilan Lin Mo dan diam-diam merasa bahagia. Anak laki-laki itu juga mengalaminya hari ini. Dengan nada bercanda, dia berkata dengan nada menghina. Ngomong-ngomong, kami adalah pengganggu besar di toko itu. Wah, kamu masih ingin mencurinya. Petik 2. Kalau itu barang antik lainnya. Lin Mo tentu saja tidak akan berbicara omong kosong dengan pihak lain. Dia hanya akan berbalik dan pergi. Namun, gambar 2 burung layang-layang di kolam mata air ini adalah karya asli Wei Jingsheng. Jika Anda melewatkannya kali ini, Anda mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membelinya seumur hidup Anda. Tepat saat keduanya menemui jalan buntu. Manager Wang di sampingnya panik. Butuh banyak usaha untuk membodohi domba gemuk. Jika sekarang dihancurkan oleh Tuan Lei, saya tidak hanya akan kehilangan semua prestasi saya dalam bisnis ini. Dan kesepakatan besar 500 untuk 200 ribu ini akan menjadi buruk. Dengan tergesa-gesa, dia menarik Lei Saoting ke samping. Setelah tersenyum datar, dia menjelaskan. Tuan Lei, gambar 2 burung layang-layang di kolam mata air itu palsu. Kami baru saja membelinya dari warung pinggir jalan untuk hiasan. Petik 2. Jika Anda memiliki dendam terhadap pemuda ini, mengapa tidak biarkan dia membelinya? Hanya berdasarkan pada visinya, dia tidak bisa mengetahui keaslian lukisan ini untuk sementara waktu. Dan kalaupun dia menunggu sampai ditemukan, itu akan memakan waktu lama. Kami tidak bertanggung jawab atas barang tersebut setelah meninggalkan toko, dan kami tidak dapat mengetahui apakah barang tersebut asli atau palsu pada saat itu. Petik 2. Setelah mendengarkan penjelasan manajer Wang, Lei Saoting juga memahami alasannya. Dia melirik manajer Wang dan mengangguk dengan gembira. Tidak buruk, tidak buruk. Manajer Wang, saya lega Anda bertanggung jawab atas pavilion Tian Bao Lei Yin hari ini. Petik 2. Setelah Lei Saoting selesai berbicara, dia menepuk bahu pihak lain. Dan ketika dia memikirkan penampilan Lin Mo yang kempes di masa depan, dia tidak bisa menahan perasaan senang dan bangga. 200 ribu dolar akan ditukar dengan sebuah kios. Jika bukan si Lezi, siapa yang bisa melakukan ini? Masalah ini. Setelah percakapan tenang, keduanya mendatangi Lin Mo lagi. Lei Saoting melirik Lin Mo dengan jijik dan kemudian berkata, Nama belakangnya Lin, manajer kami Wang mengutip yang salah harga sekarang. Lukisan ini berharga 600 ribu yuan, Begitu pula pena dan tinta yang Anda dapatkan, serta vas emas. Sebanyak 1,12 juta. Kita semua adalah kenalan. Saya tidak ingin ada kembalian. 1 juta 100 ribu, ambil saja. Petik 2. Petik 2. Karena kamu ingin menipu, maka kamu harus menipu sampai mati. 200 ribu. Haha, aku ingin kamu menghabiskan 600 ribu untuk membeli yang palsu. Setelah kata-kata itu jatuh, manajer Wang di sebelahnya terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa dia sudah cukup hitam. Saya, tidak menyangka tuan muda keluarga Lei akan menjadi lebih kejam. Tidak hanya dia melipat gandakan harga 2 set barang antik di tangannya. Tetapi harga lukisan kios itu bahkan setinggi 600 ribu yuan. Ini, luar biasa, layak menjadi tuan muda. Namun, yang tidak diharapkan oleh keduanya adalah, Lin Mo langsung menyetujuinya tanpa ragu sedikitpun. Oke, 1,1 juta, kan? Hanya gesek kartu Anda. Petik 2. Lei Saoting. Setelah konflik di restoran, Lei Saoting tahu bahwa Lin Mo kaya. Bagaimanapun, Benitrate Huoyun Siansia bernilai ratusan juta, dia akan memberikannya jika dia mengatakannya, bahkan tanpa mengerutkan kening. Itu sebabnya dia, Lei Saoting, berani meminta harga selangit. Tapi melihat Lin Mo setuju dengan tegas saat ini. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia terburu-buru. Tawaran ini terlalu rendah. Merasa tidak mau. Setelah menyadari bahwa tawaran saya terlalu rendah, Lei Saoting melirik manajer uang di sampingnya. Pihak lain langsung mengerti, lalu berkata kepada Lin Mo. Tuan Lin, mari kita gesek kartu kita. Namun, pavilion Tianbao Lei Yin kita mengadopsi sistem keanggotaan. Jika Anda ingin membeli barang ini, Anda perlu mengajukan kartu keanggotaan. Petik 2. Lin Mo tidak peduli. Tujuan utamanya adalah untuk mengabadikan karya asli Wei Jingsheng. Tidak masalah, lakukan saja untukku sekarang. Aku sedang terburu-buru. Paman So masih menunggu di luar, dan sekarang dia telah memilih hadiah secara acak. Lin Mo tentu saja tidak ingin membuang waktu lagi. Oke, segera. Anggota kami di sini perlu membayar deposit pulsa. Jumlahnya adalah, manajer uang awalnya ingin meminta 100 ribu. Namun saat matanya bertemu dengan mata Lei Saoting. Pihak lain memberinya tatapan meyakinkan dan berani. 1 juta? Kamu perlu membayar deposit 1 juta. Oke, tidak masalah. Potong saja dari kartu sekarang. Lin Mo tidak ragu sama sekali. Tentu saja, dia juga melihat aksi ganda di antara keduanya. Lebih penting lagi, dia tidak kekurangan uang. Selama dia bisa memenangkan lukisan ini, apalagi 1 juta, itu akan menjadi 10 juta, 100 juta, dia akan setuju tanpa ragu. Tapi untuk mencegah Lei Saoting menimbulkan masalah lagi. Lin Mo menambahkan kalimat lain. Karena menjadi anggota Anda memerlukan biaya yang besar, kami juga harus menandatangani kontrak. Harus ditetapkan dengan jelas bahwa barang apapun yang saya beli dari Anda. Setelah transaksi selesai, barang tersebut tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun. Kecuali jika itu sesuai dengan harga pasar barang tersebut. Hanya tiga kali lipat jumlahnya yang dapat ditebus. Kata-kata itu jatuh. Lei Saoting menahan senyumnya. Jika orang yang terlibat tidak berada tepat di depannya, dia pasti sudah tertawa terbahak-bahak. Pembuat staff ini tidak terlalu menganggap serius gambar dua burung layang-layang di kolam mata air, bukan? Dan harganya tiga kali lipat. Sebuah lukisan kios jalanan bernilai 500 yuan, dan dua set barang antik hanya bernilai 200 ribu yuan. Kalaupun harganya tiga kali lipat, tetap kurang dari 600 ribu. Lebih penting lagi, orang bodoh macam apa yang bisa menebus tumpukan sampah ini? Pikirkan ini. Lei Saoting tertawa terbahak-bahak. Oke, pelanggan adalah Tuhan. Bukankah itu hanya kontrak? Tanda tangani saja. Kepuasan pelanggan adalah tujuan pelayanan kami. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia hampir tidak bisa menahan tawa. Perasaan balas dendam ini sungguh luar biasa. Sisi lain. Tepat ketika manajer Wang sedang mempersiapkan kontrak. Di luar pavilion Tianbao Leyin, seorang lelaki tua berambut putih sedang berjalan santai menuju loteng. Begitu melihat orang ini, Sobo segera keluar dari mobil. Tuan, mengapa Anda keluar sendiri? Pengunjung itu adalah lelaki tua dari keluarga Bai. Dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Bai Lao kembali dengan tenang. Bukankah kamu mengatakan bahwa Lin Mo harus datang ke pasar antik ini untuk membeli beberapa hadiah acak? Petik 2. Kebetulan aku sudah lama tidak keluar. Datang ke sini untuk melihat apakah ada barang baru dan bagus. Sebagian besar kehidupan sehari-hari Bai Lao didasarkan pada kebanyakan yang polos. Selain berlatih sansu dan minum teh, barang antik ini adalah salah satu dari sedikit minatnya, dan dia sangat menyukai lukisan kuno. Tunggu saja aku di sini, aku akan pergi berbelanja sendiri. Dengan itu, Bai Lao berjalan ke pavilion Tian Bao Leyin. Begitu mereka memasuki pintu, beberapa pemandu belanja terkejut. Karena panik, beberapa orang buru-buru melangkah maju untuk menyambutnya. Berdiri tegak dan berbaris di kedua sisi. Selamat datang di Tuan Bai. Untuk adegan seperti itu, Bai Lao tidak merasa kedinginan dan berkata dengan nada tenang. Bukankah sudah ku bilang, tidak harus seperti ini. Lupakan saja, kamu tidak mau mendengarkan. Sibuk saja dulu, aku akan jalan-jalan saja. Petik 2 Meskipun dia berkata begitu, dan dia hanya datang ke Tian Bao Leyin sekali atau dua kali setahun. Sound Pavilion Namun para pemandu belanja ini tidak berani bersikap kasar, mereka adalah orang-orang yang berada di puncak piramida ibu kota. Etiket harus ada. Setelah semua orang berdiri tegak, orang tua dari keluarga Bai sudah berjalan ke lantai tiga dengan tangan di belakang punggung. Kontrak sudah siap. Setelah kedua belah pihak menandatangani nama mereka, uang tunai sebesar 2,21 juta menghilang dari kartu Lin Mo. Lin Mo melihat gambar dua burung walet di kolam mata air, di tangannya, dengan senyum puas di wajahnya. Hal ini dapat dianggap telah diturunkan. Di sisi berlawanan, Lei Sao Ting dan manajer uang dipenuhi dengan kegembiraan. Inilah yang mereka lakukan untuk menyembelih domba gemuk. Dan lihatlah senyuman di wajah Lin Mo, dan pikirkan betapa marahnya Lin Mo setelah mengetahui kebenarannya. Lei Sao Ting tidak bisa menahan tawa. Nama keluarga Anda Lin, selamat. Anda akan menjadi anggota pavilion Tian Bao Lei Yin kami mulai sekarang. Hahaha. Petik 2. Jika memungkinkan, Lei Sao Ting ingin mengatakan yang sebenarnya sekarang. Lukisan ini akan dijual di mana-mana. Manajer uang di samping juga mengejek. Tuan Lin, karena Anda adalah anggota kami. Anda dapat memberi tahu saya jika Anda memiliki kebutuhan. Misalnya, pergi untuk penilaian. Kami dapat membayar biaya penilaian untuk Anda. Petik 2. Di bawah saran gila itu, dia hampir mengatakan ini gambar cunci si burung walet kembar sebenarnya palsu. Lin Mo secara alami tahu apa yang mereka tertawakan. Karena kebaikannya, dia masih mengingatkanku. Ini adalah karya asli Wei Jing Sheng. Hahaha. Hahaha. Ya, ya, ini adalah karya asli. Lin Mo, Anda telah menghasilkan banyak uang. Tuan Lin, selamat. Di Tian Bao kami peluang menemukan harta karun di pavilion Lei Yin benar-benar satu dalam sejuta. Kali ini, keduanya tertawa dan memeluk perut mereka erat-erat. Mengangkat bahu, melihat Lei Shao Ting dan manajer uang tersenyum bahagia. Lin Mo tidak ingin menyerang mereka, jadi dia menundukkan kepalanya dan bersiap untuk menyimpan gulungan itu. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh muncul di sampingnya. Bahkan dengan keterampilan Lin Mo saat ini, dia selangkah terlalu lambat untuk bereaksi bahkan jika dia melakukan kesalahan. Dan gambar springpon dan tuswalos di tangannya sudah muncul di tangan lawan. Setelah melihat orang itu dengan jelas, Lei Shao Ting yang masih tersenyum tak bermoral tiba-tiba menahan nafas. Berengsek, berengsek kakek, kenapa kamu ada di sini? Setelah mengatakan itu, dia membuang senyum main-mainnya dan berubah menjadi serius. Orang ini tidak lain adalah Tuan Bai. Berbeda dari pendekatan baik hati wanita tua Bai. Apa yang diberikan Tuan Bai kepada orang-orang lebih merupakan temperamen yang serius, serius, dan elegan. Ini juga alasan mengapa Lei Shao Ting sangat takut pada Bai Lao. Sederhananya, itu tidak bisa dijilat atau dibujuk. Seperti yang diharapkan, salam untuk Lei Shao Ting. Bai Lao tidak memperhatikan sama sekali. Dia hanya menatap gulungan di tangannya dengan penuh perhatian. Tidak buruk, tidak buruk. Ini memang karya asli Wei Jing Sheng. Petik 2 Saat dia mengatakan itu, dia meletakkan gambar dua burung walet di kolam mata air di atas meja dan mulai mengapresiasinya dengan cermat. Tapi hargai sekali lagi, alis Bai Lao berkerut semakin dalam. Orang luar tidak tahu bahwa dia sudah memiliki dua gambar unik dari empat musim. Itu adalah gambar ratusan bunga teratai di kolam musim panas dan gambar daun-daun berguguran di gunung musim gugur. Oleh karena itu, sekilas ia mengenali bahwa gambar dua burung layang-layang di kolam mata air merupakan salah satu dari empat pemandangan unik tersebut. Karena kecintaannya pada seni lukis, Bai Lao sangat mengenal lukisan Wei Qingming. Wei Qingming memiliki hobi khusus. Kemudian di setiap lukisannya, diam-diam dia menyembunyikan namanya di dalamnya. Namun gambar dua burung layang-layang di kolam mata air ini tidak dapat ditemukan. Orang tua, bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki keraguan? Dari aura orang lain, Lin Mo tahu bahwa orang ini pastilah seorang ahli seni bela diri. Meski ia merampas lukisan itu dari tangannya, pihak lain tetap terlihat terobsesi. Lin Mo tahu bahwa orang ini suka melukis, dan dia adalah tipe orang yang suka menikmatinya. Di samping, aku mendengar Lin Mo memanggil Bai Lao dengan sebutan ini. Lei Shao Ting tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Anak muda, kamu sangat berani. Tentu saja, alasan yang lebih besar adalah karena dia diam-diam bahagia di dalam hatinya. Jika dia begitu tidak menghormati Bai Lao, dia akan menuai hasilnya nanti. Ini seperti menyalakan lentera di toilet dan mencari kotoran. Namun, yang mengejutkannya adalah Bai Lao tidak bereaksi sama sekali terhadap gelar ini. Sebaliknya, dia bergumam dengan keraguan yang mendalam. Aneh, di mana dia menyembunyikan nama lukisan Sage Wei dalam gambar dua burung layang-layang di kolam mata air. Melihat Bai Lao yang penuh perhatian di depannya. Lin Mo melangkah maju. Orang tua, jika kamu tidak ingin aku menjelaskannya kepadamu. Lin Mo secara alami tahu tentang kebiasaan santo lukisan itu menyembunyikan namanya. Hanya saja gambar dua burung layang-layang di kolam mata air ini tersembunyi terlalu dalam sehingga sulit dideteksi oleh orang awam. Butuh waktu lama sampai kata-kata itu terucap. Saat itulah Bai Lao berdiri tegak. Hei, orang-orang sudah tua dan penglihatan mereka tidak bisa berfungsi lagi. Boi Lin, datang dan bicarakan itu. Petik dua, mengapa kamu begitu bodoh? Tidakkah kamu ingin membelikanku hadiah acak? Mengapa kamu tidak mengenalinya? Aku, Bai Lao mengatakan ini. Lin Mo langsung menyadari bahwa lelaki tua ini sebenarnya adalah kepala keluarga Bai. Tidak heran dia memiliki keterampilan seperti itu. Lao Bai ada di sini, Junior Lin Mo. Saya harap Lao Bai tidak tersinggung dengan ucapannya yang tiba-tiba. Petik dua, bagaimanapun, dia adalah orang yang berdiri di puncak ibu kota, jadi memang tidak sopan memanggilnya seorang pria tua. Namun, Bai Lao jelas tidak terlalu peduli dengan etiket palsu ini. Dengan seluruh perhatiannya terfokus pada lukisan itu, dia hanya melambaikan tangannya untuk menyatakan bahwa itu tidak masalah. Baru kemudian Lin Mo menjelaskan, Bai tua, silakan lihat. Dia mengarahkan jarinya ke dua burung layang-layang di lukisan itu. Jika Anda melihat lebih dekat pada seluruh tubuh burung layang-layang ini, Anda akan menemukan bahwa garis-garis yang digariskan sedikit lebih tebal di beberapa tempat. Lin Mo mengingatkannya. Bai Lao membungkuk lagi. Sungguh, ada beberapa garis pada kedua burung walet yang agak tidak sesuai dengan tubuh di sekitarnya. Baru setelah Bai Lao berbalik ke samping, dia tiba-tiba menyadari apa yang dia lakukan. Yang bisa saya lihat hanyalah garis-garis aneh itu sebenarnya menguraikan dua font yang menyamping. Salah satunya adalah Wei, yang lainnya adalah Hantu, dan bersama-sama mereka menjadi kata Wei. Setelah mengetahui hal ini, Tuan Bai tiba-tiba berseri-seri. Hahaha, ini memang karya lukisan Wei yang bijak. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Petik 2. Setelah bergumam, dia mengikuti metode ini dan dengan cermat memeriksa gulungan itu lagi. Namun, hasilnya mengecewakan. Lin Mo yang berada di samping tidak berniat merahasiakannya lagi, dan langsung menunjukkan misteri gambar dua burung layang-layang di kolam mata air. Air di kolam, ditambah rumputan hijau di samping kolam, bagaimana airnya bisa jernih. Bai Tua, lihatlah matahari di langit, ditambah bulan purnama yang mengjulang di sudut, matahari dan bulan merupakan cerah. Inilah saatnya, tidak peduli betapa bodohnya Anda, orang-orang juga dapat memahami apa yang dimaksud Lin Mo. Di bawah kegembiraan, Bai Lao dengan hati-hati mengambil gulungan itu. Hahaha, luar biasa, luar biasa. Alam Spring Jue ini sebenarnya lebih misterius daripada Xia Jue dan Kiyu Jueku. Petik 2, terlihat sangat bahagia. Lei Sao Ting, yang menonton dari samping, tercengang. Dalam kesannya, Lao Bai adalah tipe orang yang tidak tersenyum dan tidak marah. Meskipun mereka jarang bertemu, ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir dia melihat Bai Lao tersenyum begitu tidak bermoral. Saat Lei Sao Ting melihat gulungan di atas meja lagi. Samar-samar ada perasaan tidak enak di hati saya. Manager Wang, apakah Anda yakin membelinya dari kiosk pinggir jalan? Manager Wang juga mengangguk setuju. Ya, aku membayarnya dengan tanganku sendiri dan melihat mereka membayar. menggantungnya di dinding. Karena itu, Lei Sao Ting merasa jauh lebih nyaman. Itu hanya warung yang menjual barang, tidak sebanyak itu, tidak sebanyak itu. Tapi melihat wajah Tuan Bai yang tersenyum. Lei Sao Ting mau tidak mau mengingatkannya. Kakek, lukisan ini palsu. Daripada menunggu sampai Tuan Bai mengetahui kebenarannya dan menjadi marah, lebih baik tunjukkan langsung sekarang, kalau tidak dia akan dimarahi. Namun saat Bai Lao mendengar ini, wajahnya langsung menjadi gelap. Apa? Menurutmu penglihatan lama ku redup, bahkan tidak bisa membedakan keaslian lukisan Wei Pain Ting Sage. Petik 2. Setelah mengatakan ini, perasaan tertekan yang samar langsung memenuhi udara. Lei Sao Ting, yang berada di seberang, merasa sulit bernapas. Sepertinya dia sedang diincar oleh binatang buas. Lin Mo, yang berada di samping, tiba-tiba merasa kedinginan. Padahal dia tahu kalau momentum Bai Lao tidak ditujukan padanya. Namun itu merupakan reaksi naluriah tubuh ketika dihadapkan pada bahaya yang ekstrim. Meski keringat bercucuran di keningku, namun tetap mengalir. Tapi Lei Sao Ting hanya bisa menekuk pinggangnya dan menundukkan kepalanya, tidak berani melakukan gerakan apapun. Dia hanya bereaksi terlambat. Bai Lao Na adalah presiden kehormatan asosiasi peninggalan budaya dan barang antik. Kalau bicara soal barang antik, matanya yang kejam sebanding dengan instrumen penilaian modern. Sekarang melihat postur Bai Lao, terlihat jelas bahwa lukisan ini asli. Memikirkan hal ini, Lei Sao Ting sangat bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Empat peninggalan otentik Wei Qingming. Ini bukan lagi keberadaan yang dapat diukur atau dihargai. Semua orang di seluruh ibu kota tidak tahu bahwa Tuan Bai menyukai lukisan Wei Jingsheng. Mereka bahkan pernah membuat syarat bahwa selama seseorang dapat mentransfer empat artefak asli, keluarga Bai akan membantunya melakukan sesuatu tanpa syarat. Itu adalah keluarga yang berdiri di salah satu puncak Tiongkok. Jika mereka diizinkan untuk mengambil tindakan. Memikirkan hal ini, Lei Sao Ting merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan bahkan merinding berdiri di sekujur tubuhnya. Di seberangnya, Lin Mo melihat tatapan serakah Lei Sao Ting. Lalu aku tahu dia pasti ingin menjadi monster lagi. Kemudian dia dengan tenang mengambil kontrak itu dan mengguncangnya dengan lembut. Melihat tindakan Lin Mo, usus Lei Sao Ting dipenuhi penyesalan. Penukaran cunci suang yantu, dengan harga tiga kali lipat dari harga pasar. Apakah lukisan ini benar-benar bisa dinilai dari harganya? Mungkinkah dia, Lei Sao Ting, dapat membuat keluarga Bai mengambil tindakan tiga kali tanpa syarat? Memikirkan hal ini, dia segera mengertakkan gigi. Menatap Lin Mo dengan marah. Anak ini menghancurkan hidupku lagi. Kali ini, Bai Lao berbicara lagi. Boi Lin, aku sangat menyukai cunci suang yantu ini. Aku ingin tahu apakah aku bisa berpisah denganmu. Petik 2. Lin Mo mengangkat bahu dan berkata dengan tenang. Ini awalnya dimaksudkan sebagai hadiah biasa untuk Tuan Bai. Adapun apakah Anda ingin mengungkapkan cinta atau tidak, Tuan Bai menerimanya saja. Petik 2. Oke, oke, nak Lin, kamu sangat baik. Dia menepuk bahu Lin Mo. Bai Lao menghilangkan keseriusan sebelumnya, dan wajahnya dipenuhi dengan senyuman gembira. Oke, ini sudah larut. Orang-orang sudah siap di rumahku, kenapa kita tidak pergi sekarang? Petik 2. Lin Mo juga mengangguk. Semuanya terserah pengaturan Tuan Bai. Sampai saat ini, Lei Saoting tahu bahwa tidak ada ruang untuk berbalik. Dia menatap kosong ke arah dua orang yang pergi. Kedua matanya dipenuhi dengan mata merah cerah. Sebuah lukisan tidak hanya disukai Bai Lao. Lebih penting lagi, itu adalah rumah Tuan Bai. Sejauh yang diketahui Lei Saoting, jumlah orang yang dapat masuk ke dalamnya dan diterima oleh Bai Lao hanya dapat dihitung dengan telapak tangan. Dan tidak satu pun dari mereka adalah raksasa di ibu kota. Tanpa perintah Tuan Bai, bahkan generasi muda keluarga Bai pun tidak akan berani menginjakan kaki dengan mudah. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, penyesalan bagaikan gelombang besar di lautan, yang terus-menerus berdampak pada tubuh dan pikirannya. Manajer Wang, lihatlah hal-hal baik yang telah Anda lakukan. Setelah mengatakan ini, Lei Saoting menamparnya. Manajer Wang menutupi pipinya yang bengkak karena ditampar, merasa sangat tertekan. Siapa sangka gulungan lukisan yang dibeli begitu saja dari warung pinggir jalan ini ternyata adalah lukisan asli. Lei Saoting menjabat tangannya, berbalik dan pergi dengan putus asa. Berpikir lagi tentang bagaimana dia menandatangani kontrak dengan wajahnya yang lucu dan melewatkan lukisan menakjubkan itu. Semua ini seharusnya menjadi milikku, milikku. Lin Mo sangat berbudi luhur dan berbakat sehingga dia bisa disambut oleh Bai Lao. Dia hanya orang desa dari selatan. Saya seharusnya diundang oleh Tuan Bai. Lin Mo, kamu pantas mati. Semakin Lei Saoting memikirkan hal ini, semakin dia merasa sesak di dadanya. Sebelum mengambil dua langkah, saya merasa pusing. Kemudian, matanya menjadi gelap, dan dia pingsan karena marah. Teriakan tergesa-gesa manajer Wang masih terdengar samar-samar di telinganya. Lei, Tuan Lei, Tuan Lei, ada apa denganmu? Kemudian, kesadarannya benar-benar jatuh koma. Namun, yang tidak dia ketahui adalah sebelumnya, Tuan Bai telah mengundang Lin Mo ke rumahnya. Terima kasih, Tuan Bai. Di ibu kota ini, saya satu-satunya yang bisa menyajikan teh Tuan Bai. Saya kira hanya saya satu-satunya. Petik 2 Setelah mengatakan itu, Lin Mo mengambil cangkir teh dan meminum semuanya. Satu tegukan. Begitu kata-kata ini keluar, gerakan tangan Lao Bai di seberangnya jelas terhenti. Kata-kata ini terdengar sangat familiar, dan dia menatap Lin Mo lagi. Bai Lao sepertinya melihat sosok pria itu. Ada sedikit kedalaman dalam kebebasan dan kemudahan, dan ada sedikit kekerasan yang tersembunyi dalam ketidakteraturan. Dapat menghidupi keluarga besar Bai. Bai Lao secara alami memiliki cara uniknya sendiri dalam mengamati orang. Hanya dengan satu pandangan, dia tahu. Pemuda di depannya, seperti pria itu, dibebani dengan pertumpahan darah. Satu-satunya perbedaan adalah curah hujan yang dibawa oleh waktu. Pria itu menjadi lebih tenang, dan Lin Mo menjadi lebih energi. Tidak heran anakku sangat membantu Lin Mo ini di perbatasan selatan. Petik satu. Saya memperhatikan sesuatu yang aneh pada Bai Lao. Lin Mo bertanya dengan rasa ingin tahu. Lao Bai, ada apa? Apakah kamu khawatir? Petik dua. Menunggu kata-katanya jatuh. Bai Lao juga memperhatikan situasi di rumahnya dan segera menenangkan diri. Bukan apa-apa, aku baru teringat seorang teman lama. Belum lagi, ku dengar kamu telah melatih beberapa keterampilan, kan? Petik dua. Di sisi berlawanan, Lin Mo secara alami tahu bahwa Bai Lao bertanya tentang seni bela diri. Dia mengangguk tanpa ragu-ragu. Dengan kemampuan intelijen keluarga Bai, Tuan Bai secara alami mengetahui satu atau dua hal tentang apa yang terjadi di perbatasan selatan. Oleh karena itu, Lin Mo tidak menyembunyikan apapun. Saya berlatih sebelumnya, tetapi sesuatu terjadi kemudian, dan Meridian dan Tian rusak parah. Belum lama ini diperbaiki sepenuhnya, dan kemudian saya beralih ke pelatihan pedang panjang. Namun, bakat saya terbatas. Ilmu pedang jauh lebih sulit daripada tinju dan tinju, tendangan. Kata Lin, Mo Bian meletakkan senjata suci Taya di tangannya di atas meja kopi. Sebagai senior pecinta barang antik dan antik, Pertama kali Bai Lao melihat Taya, dia tahu bahwa pedang ini luar biasa. Bisakah Anda mengizinkan saya melihatnya? Lin Mo secara alami menyerahkan Taya dengan murah hati. Bai Lao mengambil pedangnya dan langsung mencabutnya. Hanya melihat tubuh pedang yang berkarat, aku hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Sayang sekali, pedang ini luar biasa, tapi tidak memiliki aura. Di tengah jalan, Bai Lao sepertinya menyadari sesuatu. Lalu dia bertanya dengan ekspresi terkejut. Bukankah energi spiritual di tubuh pedang ini akan diserap oleh anakmu? Anak baik, aku masih bertanya-tanya bagaimana luka di meridian dan Tian bisa disembuhkan. Ternyata ia menyerap energi spiritual dari pedang kuno dan membentuknya kembali si dan Tian. Anakmu benar-benar beruntung. Mendengarkan analisis jelas Tuan Bai. Lin Mo juga diam-diam terkejut. Padahal ia telah membuang energi spiritual di atas Taya. Tapi Bai Lao hanya melihat sekali dan mengetahui rahasianya. Dia layak menjadi bos tertinggi di Beijing. Untungnya, pihak lain mengira Taya hanyalah pedang kuno. Bai Tua, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Anak ini juga beruntung, jika tidak, dia akan benar-benar menjadi orang yang tidak berguna dalam hidup ini. Petik 2 Setelah membuat ha-ha, Lin Mo berencana untuk mengabaikan masalah ini. Bagaimanapun, Shen Bing Taya sangat terlibat, dan dia belum mau mengungkapkannya. Dan Bai Lao secara alami tahu bahwa Lin Mo tidak ingin membicarakan topik ini lebih banyak. Jadi dia menyarankan, tidak apa-apa, mari kita bandingkan nadanya. Setelah berlatih Sansu seumur hidupnya, dia tidak pernah bergerak lagi setelah memasuki usia tuanya. Sekarang saya sedang berbicara dengan Lin Mo tentang seni bela dirinya. Saya merasa sedikit gatal untuk beberapa saat. Ini, sejujurnya, untuk lamaran seperti itu, Lin Mo menolak dari lubuk hatinya. Bagaimanapun, usia Bai Lao sudah ada, dan dia tidak memperhatikan tangan dan kaki. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, itu akan menjadi masalah besar. Saat ini, Bai Lao sepertinya telah melihat pikiran Lin Mo. Anak muda, apa gunanya ragu-ragu? Atau kamu meremehkanku, Pak Tua? Ayo, sekarang setelah pembicaraan sampai pada titik ini, Lin Mo tidak bisa menahan diri untuk menolak. Lin Mo hanya bisa menurunkan Taya dengan enggan dan mengangguk setuju. Setelah beberapa latihan, kemudian lelaki tua dan pemuda itu sampai di halaman yang luas. Boi Lin, aku ingin tahu dari mana kamu belajar. Bai Lao bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia sedang melakukan pemanasan. Namun, Lin Mo menggelengkan kepalanya. Kikwe, dia terutama berlatih bajikuan dan teknik sendi. Dia, juga mencoba-coba seni bela diri lainnya. Petik 2, Dalam jargonnya, Zaksue adalah orang yang tidak memiliki sekolah, tidak memiliki sekte, dan orang yang berlatih sendiri tanpa guru. Setelah mendengarkan perkenalan diri Lin Mo, mata Bai Lao bergerak-gerak. Anak baik adalah orang yang kejam, dan dua seni bela diri yang dia kuasai sama-sama merupakan teknik membunuh. Saya sudah berlatih sansu sejak saya masih kecil. Sudah lebih dari 60 tahun sekarang. Tolong, petik 2, Lao Bai, tolong, petik 2. Begitu dia selesai berbicara, kedua pihak dengan cepat mendekat. Keempat tinju itu berpotongan, hanya menyisakan bayangan di udara. Setelah beberapa kali bola balik, Bai Lao tiba-tiba berbalik ke samping. Tidak siap menghadapi kesalahan, pukulan Lin Mo dari sisi berlawanan langsung meleset. Saya diam-diam berpikir ada sesuatu yang salah. Tepat ketika dia ingin kembali ke pertahanan, itu jelas sudah terlambat. Yang kulihat hanyalah Bai Lao mengubah pedangnya menjadi satu tangan dan menebas sendi pergelangan tangan Lin Mo dengan keras. Tidak memihak, hanya mengenai tendon lengan. Setelah pukulan itu, Lin Mo meringis kesakitan. Saat ini, lawan Bai Lao sudah mundur. Nak, jangan menahan diri. Meskipun aku sudah tua, otot dan tulangku masih fleksibel. Jelas bahwa dia takut dengan gaya bertarung Lin Mo yang pemalu. Bai Lao sangat tidak puas. Oke, karena Tuan Bai memiliki permintaan ini, itu tidak sopan bagi junior ini. Setelah mengatakan ini, lengan Lin Mo bergetar, dan aura seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah. Lihat ini, Bai Lao mengangguk puas. Kamu terlihat seperti pemuda sekarang, ayolah. Setelah mengatakan ini, Bai Lao perlahan berjongkok. Begitu gerakan awal muncul, momentum ganasnya seperti harimau turun dari gunung yang mengintimidasi. Lin Mo tahu bahwa Tuan Bai akan menjadi serius sekarang. Dia menyingkirkan semua pikirannya dalam sekejap, dan mengerahkan energi spiritual di sekitar tubuhnya ke kondisi terkuatnya. Bai Tua, kamu tidak memperhatikan tangan dan kakimu, hati-hati. Dengan langkah cepat, Lin Mo bergegas mendekat. Jurus pertama adalah teknik perisai, bertujuan untuk mendekati tubuh, lalu menggunakan bajifis. Bai Lao telah mendalami seni bela diri selama bertahun-tahun, dan memiliki pengalaman praktis yang kaya. Hanya dengan satu pandangan, dia menebak tujuan Lin Mo. Saat kedua belah pihak kembali dekat, Bai Lao menekuk lututnya dan menyerang pelat bawah Lin Mo. Disinilah teknik shield guard berperan. Meskipun merupakan gabungan teknik serangan dan pertahanan, teknik ini memiliki banyak kelemahan pada dasarnya. Melihat Bai Lao mengetahui tujuannya, Lin Mo tidak punya pilihan selain menghindari serangan sambil mengubah gerakannya. Tapi, bagaimana Tuan Bai bisa memberinya kesempatan ini? Bahkan jika Lin Mo mencoba yang terbaik untuk bertahan, pasti ada celah dalam perubahan gerakannya. Adapun sansu yang dipraktikan oleh lelaki tua keluarga Bai, yang diperhatikannya adalah berbagai perubahan dan kejutan. Sepuluh gerakan saja tidak cukup. Lin Mo ditangkap oleh orang tua itu. Sebuah pukulan keras menghantamnya dengan kuat di perut bagian bawah. Lin Mo tahu bahwa dia jauh di belakang Bai Lao dalam hal kekuatan dan pengalaman tempur yang sebenarnya. Dalam hal ini, ia mengadopsi strategi menukar cedera dengan cedera. Dia mengertakan gigi, menahan rasa sakit yang parah di perut bagian bawah, dan langsung melawan. Bajikuan, dorong jantung dan siku. Melihat gerakan ini, Sobo, yang sedang menyaksikan pertarungan dari pinggir lapangan, merasakan jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Bajikuan terlalu ganas, jika tidak maka tidak akan disebut teknik membunuh. 20 tahun yang lalu, dia tentu tidak perlu mengkhawatirkan Tuan Bai. Sekarang, untungnya, ketika Lin Mo mengumumkan status keluarganya, Tuan Bai telah menjaga bajikuan Lin Mo. Melihat Lin Mo menggunakan gerakan ini, dia tidak bisa menahan senyum bangga. Pemuda itu masih terlalu muda dan kurang pengalaman bertempur. Menggosok siku Lin Mo, Bai Lao Shen menghindar dengan mudah seperti hantu. Tepat saat dia hendak mengakhiri pertarungan dengan satu pukulan. Tiba-tiba, ada rasa sakit di dadanya. Keringat di keningnya tidak bisa berhenti mengalir. Lin Mo, yang berada di sampingnya, segera menyadari sesuatu yang aneh pada Bai Lao. Dia segera berhenti dan segera mendukung lelaki tua itu. Tidak masalah, tidak masalah. Hei, kamu tidak bisa menerima usia tua. Seiring bertambahnya usia, orang tidak lagi berguna. Petik 2 Pada saat ini, Bai Lao, dengan wajah pucat, bersandar pada Lin Mo dan menghela nafas. Ada sedikit nada penurunan dalam nada bicaranya. Waktu itu kejam. Saya ingat betapa bersemangatnya Tuan Bai saat itu. Hanya mengandalkan tangan dan tinjunya, dia bisa mengangkat seluruh langit untuk keluarga Bai. Sekarang di usia tuannya, setelah kurang dari 20 ronde pertarungan, dia terseret oleh rasa sesak di dada. Saat Lin Mo membantu Bai Lao ke pavilion, Paman So segera bergegas, mengeluarkan ramuan itu, dan buru-buru meminumnya untuk Tuan Bai. Setelah menarik nafas beberapa kali, kulit Bai Lao perlahan membaik. Setelah melihat ini, Lin Mo berbicara. Lao Bai, bisakah kamu biarkan aku melihat di mana depresinya? Tidak apa-apa memintamu datang ke sini kali ini. Hanya karena alasan ini. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Lao Bai mengulurkan tangannya. Anda tidak akan tahu tanpa memeriksanya. Ketika Lin Mo menyentuh denyut nadi Bai Lao dengan jarinya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Sungguh denyut nadi yang kacau. Sedikit mengernyit, dia memeriksanya dengan cermat. Setelah mengambil kembali tangannya, Lin Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ini sama sekali bukan gejala dada sesak dan penyakit gas. Tapi itu terlalu serius untuk menyebabkan luka dalam yang serius. Cedera pada lima organ dalam sungguh mengejutkan. Dan yang paling serius adalah paru-paru. Berbeda dengan penyakit Ki Bai Ruorong, penyakit paru-parunya sepenuhnya disebabkan oleh demam tinggi ketika ia masih kecil. Dan lelaki tua berkulit putih ini disebabkan oleh luka tersembunyi yang tertinggal di masa mudanya, dan kini luka tersembunyi di lima organ dalam telah meledak. Oleh karena itu, di mata orang luar, gejala Bai Lao adalah dada sesak dan gangguan gas. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Tuan Bai terlihat baik. Faktanya, tubuh penuh dengan kehancuran. Jika dia tidak ditekan oleh obat ajaib, dia mungkin sudah lama meninggal. Namun cara ini juga memiliki bahaya besar yang tersembunyi. Seiring bertambahnya usia, berbagai fungsi tubuh manusia pun akan mengalami penurunan. Suatu hari nanti, obatnya tidak dapat lagi menekannya, dan bahkan Dewa Agung pun tidak akan berdaya. Setelah beberapa pemikiran, Lin Mo ragu-ragu lagi dan lagi sebelum mengambil keputusan dan bertanya. Saya minta maaf karena bersikap kasar. Saya ingin bertanya kepada Tuan Bai, organ dalam Anda terluka parah. Obat ajaib apa yang Anda andalkan untuk tetap hidup? Petik 2. Tuan Bai tidak marah, dia hanya berbaring di kursi kayu dan mengangguk tak berdaya. Obat ini disebut pil penyembuhan vitalitas, dan berasal dari tangan Dewa Tua. Secara alami, dia sangat mengenal tubuhnya sendiri. Kekuatan besar keluarga Bai ini dibangun dengan pukulan demi pukulan. Justru karena inilah ketika saya masih muda, saya memiliki banyak luka tersembunyi yang tertinggal di tubuh saya akibat pelatihan dan kompetisi seni bela diri. Pada saat itu, menjadi kuat secara fisik tidak banyak berpengaruh, dan tentu saja dia tidak peduli. Namun seiring bertambahnya usia, bahaya tersembunyi ini perlahan-lahan menjadi nyata. Sekarang, jika saya ingin sembuh, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengandalkan obat ajaib yang disiapkan oleh Dewa Tua untuk bertahan hidup. Adapun Lin Mo di depannya, dia bisa mengetahui kondisi fisiknya hanya dengan pemeriksaan sederhana. Dia jelas juga orang dengan keterampilan medis yang luar biasa. Bai Lao mengagumi Lin Mo sebelumnya karena bakat lukisannya. Hanya sekarang dia dapat benar-benar mengenali keterampilan medis Lin Mo. Jelas mengetahui bahwa kemungkinannya kecil, bagaimanapun juga, ini adalah penyakit membandel yang membuat banyak dokter terkenal di ibu kota menggelengkan kepala dan menghela nafas. Atau mungkin itu penyakit mematikan. Tapi Bai Lao mau tidak mau bertanya. Teman kecil Lin, apakah penyakit ini bisa disembuhkan? Menghadapi pertanyaan ini, Lin Mo tidak berani memastikan dengan segera, melainkan menanyakan beberapa pertanyaan fisik kepada Tuan Bai. Dia akhirnya berkata, Lao Bai, bisakah Anda mengizinkan saya melihat ramuan ini? Dia mengajukan permintaan seperti itu terutama karena dia ingin melihat farmakologi ramuan dari dokter ajaib pertama yang menggemparkan dunia di Tiongkok ini. Selain itu, Bai Lao telah meminum obat ini selama bertahun-tahun, dan tubuhnya yang rusak telah beradaptasi dengan khasiat obat dari pil ini. Pengobatan yang terburu-buru dapat menyebabkan konflik farmakologis, jadi masalah ini harus diklarifikasi. Bai Lao secara alami menyetujui permintaan Lin Mo, Minumlah pil vitalitas dan penyembuhan. Lin Mo mulai menganalisisnya perlahan, tetapi semakin dia mempelajarinya, alisnya menjadi semakin rapat.